Intro Renungan kita berjudul Orang-orang yang dibutuhkan gereja Efesus 3 ayat 20-21 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya Amin Orang-orang yang bagaimanakah yang dibutuhkan gereja? Paulus berdoa agar gereja memiliki orang-orang yang hatinya dikuasai Kristus Berpikiran luas dan memiliki rohani yang baik Gereja akan lumpuh, tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat banyak untuk Tuhan kalau orang-orang tidak rohani Gereja membutuhkan orang-orang yang Seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 16-19 Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Jadi yang pertama, orang-orang yang bagaimanakah yang dibutuhkan gereja Hatinya dikuasai Kristus Gereja kuat kalau orang-orangnya kuat Gereja rohani kalau orang-orangnya rohani, dan seterusnya Lalu yang kedua, berpikiran luas Iri hati dan perselisihan di gereja disebabkan orang-orang yang berpikiran picik Yakobus 4 ayat yang kedua Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh, kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Gereja maju kalau orang-orangnya berpikiran luas Yang ketiga dari daftar orang yang dibutuhkan gereja Adalah seperti Kristus Yaitu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Artinya memiliki karakter serupa dengan Kristus Betapa baiknya gereja memiliki orang-orang yang hidupnya dikuasai Kristus Sebagai penutup kita membaca Galatia 2 ayat 20 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku